Jatuhnya pesawat hantu bikin geger, tak ada manusia yang ditemukan. Sebuah pesawat kecil yang dilaporkan mengangkut 4 orang jatuh di lepas pantai Latvia, setelah terbang melintasi jumlah negara Eropa tanpa izin pada minggu 4 September kemarin. Pesawat jenis Tesla 551 yang diyakini merupakan jet pribadi itu sempat hendak mendarat di Jerman, tetapi tiba-tiba melanjutkan penerbangan melintasi sejumlah negara Eropa Utara. Pengendali lalu lintas udara mencoba melakukan kontak dengan pesawat tersebut, namun gagal lantaran tidak ada yang menjawab. Insiden ini sampel membuat Jerman dan Mark hingga Sweden mengarahkan jet tempur mereka demi memantau dan mencegat pergerakan pesawat misterius itu. Jet-jet tempur itu bahkan sempat mencoba melakukan komunikasi dengan pesawat tersebut dari udara, namun mereka tidak melihat siapapun di kokpit pesawat. Pesawat hantu itu dilaporkan terbang di atas wilayah udara Swedia di Laut Baltik sebelum menabrak laut di Vaspel sekitar pukul 20 waktu lokal. Sebelum jatuh, pesawat terbang relatif stabil hingga setelah mendekati perairan Latvia, ketinggalannya menurun dengan cepat. Hingga kini identitas dan keluarga negaraan empat penumpang dalam pesawat itu belum diketahui. Pihak berwenang pun sampai saat ini belum dapat menjelaskan motif dan penyebab pesawat terbang melewati sejumlah negara, tanpa informasi dan jatuh di Latvia, dan tidak ada jasad manusia yang diketemukan. Terima kasih sudah nonton dan untuk berita selengkapnya, kamu bisa nonton di channel Bagi-Bagi. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!